Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lankawidu jengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah menuangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Dalam hazanah kepercayaan Jawa, setiap hari kelahiran membawa arti dan kekuatan tersendiri yang tercermin dalam pusaka gaib. Legenda ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga membentuk bagian dari identitas dan kepercayaan masyarakat. Hari kelahiran seseorang, dipercaya menentukan jenis pusaka gaib yang paling sesuai dengan mereka, memberikan kekuatan serta perlindungan yang unik. Tiga hari kelahiran ini, dikenal memiliki koneksi khusus dengan pusaka gaib yang spesifik, masing-masing membawa cerita dan simbolisme yang mendalam. 1. Kelahiran hari Jumat dan pusaka gaib kewibawaan Mereka yang lahir pada hari Jumat dalam tradisi Jawa, sering dihubungkan dengan elemen air, sebuah simbolisme yang mengalir dalam karakter dan aura mereka. Elemen air ini dikaitkan dengan sifat yang tenang namun kuat, menggambarkan orang-orang yang mampu memancarkan kewibawaan alami. Layaknya air yang mengalir tak terhenti, mereka ini memiliki adaptabilitas yang luar biasa, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, sambil mempertahankan pengaruh dan kekuatan mereka. Pusaka gaib kewibawaan, yang seringkali diwariskan kepada individu kelahiran Jumat, adalah manifestasi fisik dari kekuatan ini. Pusaka ini bisa berupa benda-benda seperti kris, atau benda pusaka lain yang memiliki sejarah dan filosofi mendalam. Menurut kepercayaan, pusaka ini bukan sekadar benda mati, melainkan memiliki tuah, atau kekuatan tersendiri yang mampu memperkuat kemampuan pemiliknya dalam mempengaruhi orang lain, dan melancarkan jalan menuju posisi atau jabatan tertentu. Pusaka ini seringkali disertai dengan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai kepemimpinan dan pengaruh, menandakan bahwa pemiliknya tidak hanya memegang kekuatan fisik, tapi juga spiritual. Dalam konteks modern, pemegang pusaka gaib kewibawaan dapat menerapkan kekuatannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia kerja misalnya, mereka mungkin menjadi pemimpin yang karismatik dan dihormati, mampu membawati mereka mencapai tujuan bersama dengan menginspirasi dan memotivasi. Di ranah sosial, mereka seringkali dilihat sebagai figur yang dapat dipercaya dan diandalkan, mampu memberikan nasihat bijak dan mempengaruhi komunitas mereka. Mirip dengan air yang mampu menyesuaikan bentuknya namun tetap mempertahankan esensinya, pemegang pusaka ini belajar untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi, namun tetap mempertahankan inti kepemimpinan dan kewibawaan mereka. Petua kuno Jawa sering menekankan pentingnya membumikan kekuatan ini tidak hanya menggunakan pusaka untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam praktiknya, ini berarti menggunakan kekuatan kewibawaan tidak hanya untuk mencapai posisi atau kekuasaan, tetapi juga untuk membimbing dan melindungi orang lain, mencerminkan sifat air yang memberi kehidupan dan kesuburan. 2. Kelahiran hari Kamis dan pusaka gaib pagar diri Kelahiran hari Kamis dan pusaka gaib pagar diri seringkali dilukiskan dalam kepercayaan Jawa sebagai simbiosis antara sifat bebas dan adaptif dari elemen angin dengan karakteristik pribadi seseorang. Individu yang lahir pada hari ini cenderung memiliki jiwa petualang, mudah beradaptasi, dan memiliki keinginan kuat untuk menjelajah dunia. Seperti angin yang bergerak bebas tanpa batas, mereka dikaruniai kemampuan untuk berpindah dan beradaptasi di berbagai situasi dan lingkungan. Pusaka gaib pagar diri dalam konteks ini adalah simbol perlindungan dan kekuatan. Filosofinya bersumber dari kepercayaan bahwa setiap individu memerlukan benteng perlindungan spiritual untuk menjaga diri dari pengaruh negatif dan bahaya selama perjalanan hidupnya. Sejarah pusaka ini mencakup cerita-cerita tentang bagaimana leluhur menggunakan benda-benda ini untuk menindungi diri mereka saat menjelajah tempat baru dan tidak dikenal. Benda pusaka ini diperkirakan memiliki daya persona alami yang mampu menundukkan hati lawan jenis dan memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Dalam konteks modern, pemegang pusaka gaib pagar diri dapat memanfaatkan kekuatannya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ketika berada di lingkungan baru atau dalam situasi yang memerlukan adaptasi cepat. Misalnya, seorang pebisnis yang sering berpergian dapat menggunakan pusaka ini untuk membantu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan mitra dari berbagai latar belakang dan budaya. Petua kuno Jawa sering mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menjelajah dan perlunya perlindungan spiritual, sebuah pesan yang tetap relevan hingga kini. Pemegang pusaka ini diajak untuk mengingat bahwa dalam setiap perjalanan, tidak hanya pengetahuan dan kesiapan fisik yang penting, tetapi juga perlindungan spiritual dan keharmonisan diri dengan lingkungan sekitar. Tiga, Kelahiran Hari Rabu dan Pusaka Gaib Panuntun Mereka yang lahir pada Hari Rabu sering dihubungkan dengan simbol daun, sebuah representasi dari ketenangan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan. Seperti daun yang bergerak lembut dan tenang dihembus angin, orang-orang kelahiran Rabu, dikenal dengan karakter bijaksana, kalem, dan mampu berpikir panjang sebelum bertindak. Mereka memiliki keahlian dalam menimbang situasi dan membuat keputusan yang tepat, serupa dengan daun yang mengikuti arah angin dengan kelembutan, namun tetap berpegang pada prinsip. Pusaka Gaib Panuntun bagi mereka yang lahir di Hari Rabu, memiliki sejarah dan filosofi yang mendalam. Pusaka jenis ini tidak hanya sekedar benda, melainkan simbol kebijaksanaan dan panduan. Dalam konteks historis dan filosofis, pusaka ini dipandang sebagai kompas moral, membimbing pemiliknya dalam menemukan arah yang benar dalam hidup. Benda pusaka ini seringkali diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, namun penuh makna, seperti batu akik atau keris kecil yang setiap detilnya melambangkan panduan dan hikmah. Di era modern, pusaka gaib panuntun ini tetap relevan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan bisa mengambil inspirasi dari pusaka ini untuk mempertahankan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi bisnis yang kompleks. Dalam kehidupan pribadi, pusaka ini bisa menjadi simbol dalam mencari keseimbangan antara logika dan intuisi. Ajaran kuno yang berkaitan dengan pusaka ini sering mengingatkan tentang pentingnya mendengarkan suara batin dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak, sebuah prinsip yang tak lekang oleh waktu dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan demikian, pusaka gaib jenis panuntun bukan hanya warisan budaya, tetapi juga panduan moral dan spiritual yang dapat diadaptasi dalam berbagai aspek kehidupan modern. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Matur Sembah Nuun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan Kulon Yun Agunging Samudro Pangaksami, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!